Hai semuanya, selamat datang di channel Faktus Simple Kali ini kita akan membuat rantai dari kertas origami Nah, kira-kira hasilnya kayak gini ya teman-teman Sebelum kita mulai membuatnya, kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu Dan bahan-bahannya adalah kertas origami, lem, bunting, dan pensil Oke, langsung aja kita membuatnya yuk Pertama, kita ukur dulu kertasnya dengan ukuran 4 cm seperti ini Oh iya nih teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel Faktus Simple Tolong di subscribe dulu ya Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Karena di channel ini akan ada banyak lagi video pembelajaran lainnya yang bisa membantu tugas kalian Oh iya, aku ingin tahu nih, kalian kelas berapa sih sekolahnya? Tulis di kolom komentar ya Selanjutnya, kita potong saja teman-teman Potong sesuai ukuran yang tadi, 4 cm Langsung aja kita potong semua seperti ini Dan untuk warna yang lain juga sama ya teman-teman Kita ukur selebar 4 cm Kemudian kita gunting Oh iya untuk warnanya, disini kan aku memakai 3 warna Kalian jika ingin memakai lebih dari 3 warna juga bisa ya Dan untuk kertasnya, disini aku memakai kertas HVS warna Tapi jika kalian akan memakai kertas origami juga bisa ya Hanya saja, hanya saja biasanya kertas origami ukurannya akan lebih kecil Nah ini udah aku potong semua Sekarang tinggal kita rangkai deh Kita kasih lem ujungnya seperti ini Kemudian langsung kita tempel aja Selanjutnya, kita ambil warna lain Kita masukkan seperti ini Lalu ujungnya seperti tadi Kita kasih lem Dan selanjutnya ditempel Nah seperti ini Terus menerus ya teman-teman Sampai kertasnya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia teman-teman Bentuk rampenya sudah selesai Kalau begitu sampai di sini dulu ya video kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!